kita udah hampir-hampir ke tujuan utama kita di Giong itu enggak tahu sih namanya itu yang jelas tawarnya bagus kucuknya itu tinggi banget ngising nanti toik di itu ini Jepang banget ya bro Jepang banget serius Jepang dadul ini kayak gini bambu-bambu ini nih Kioto banget Kioto banget lah pokoknya tuh ini perkampungan Jepang Kioto ikonnya kan perkampungan Jepangnya ada itu berbaru ini namanya Mas Andora Andori rumah Jepang tahu itu apa sih pertunjukan kuda lumping itu ada becak khas Jepang Kioto beneran ini nah ini dia yang kita cari akhirnya kita sampai di tempat tujuan kita hari ini di Giong keren buru serius keren ya orang-orang di sini ya waktu kensin sama gurunya latihan itu di sini ya makanya jadi rame enggak tangan guys lur sebenarnya saya capek udah capek tiga hari jalan kaki terus tapi ya kita lanjutkan saja video ini Oke kita udah sampai di bambu forest dan bambu Kioto dan mari kita nikmati suasana di sini gas bareng bro Andora Andori yo 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 ini orang Indonesia Assalamualaikum yo dari Okinawa kita orang Jepang bu yang sering kalian lihat di sosial media itu ini guys jadi apa di tempat ini itu salah satu tempat syutingnya film Kenshin Ruroni Kenshin itu disini saya nggak pernah nyangkep bakal bisa ke sini sih waktu nonton filmnya rame bingo rame banget eh bro depan ada kumpulan makam makam Taman Makam Pahlawan Kyoto rame banget ya kalau tahun baru sih krimah di Berbescun juga banyak tapi saya juga nggak tahu kenapa orang-orang dari luar Jepang itu tertarik kesini gitu kayak gini mah di Berbes banyak ini dan juga heran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang juga sudah sore, sudah cukup gelap saya harus pulang terima kasih kalau sudah mengikuti perjalanan saya hari ini sampai jumpa di video saya berikutnya sekarang waktunya saya pulang pulang, pulang, pulang pulang ke bandara terbangnya besok pagi terbangnya besok pagi pulang ke Okinawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati